hai 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 guys good morning Selamat pagi cuacanya hari ini agak cerah walaupun tidak terlalu cerah sebenarnya masih mendung Hai mungkin sebentar lagi mau akan turun hujan dan agak angin-angin guys ya Hai jadi mungkin kalau saya ngomong ini juga agak berisik dengan suara angin-angin gitu guys jadi ini baru keluar dari rumah tadi udah sarapan duh mau buka aja kepalanya belum belum terlalu dingin mungkin nanti kalau terlalu dingin baru dipakai saya lagi males pakai penutup kepala jadinya pakai ini double hoodie ya Nah tuh gitu guys saya harus buru-buru ini saya seperti biasa naik naik bis tapi jalan dulu dari rumah menuju tempat pemberhentian bis itu guys oke guys I'll be right back saya kembali lagi hai guys kembali lagi dengan Dewi tuh suasananya kalau udah terang enak dilihat ini hasil panen orang sini tapi belum di apa namanya dibajak kembali karena musim hujan ya guys winter ini tumben banget-banget sampai tuh ada genangan air tanahnya lembek jadi nggak bisa dibajak atau dibersihkan dari tuh rumah tetangga dibersihkan dari ada bekas batangan-batangan yang hasil ditanamnya tersebut itu guys tuh sambil jalan sambil jalan lihat pemandangan ya guys oh hawanya dingin banget hawanya ini udah kayak berapa minusnya nggak tahu ya saya mau lihat dulu oh suhunya 8 derajat kali ini tapi kayak minus ya dingin juga ya ini saya tangannya nggak pakai apa namanya sarung tangan megangin kamera saya lagi males nggak pakai tripod males aja gitu loh guys jalan buru-buru ke tempat pemberhentian bis oke guys nanti kita lanjutin lagi ya guys saya kembali lagi guys hai guys kembali lagi di channel saya Dewi lihat pemandangannya tuh di belakang saya nih ini yang mau ke arah rumah nih guys terus sekarang kita mau buru-buru lihat anginnya kencang itu itu kan ada ada bendera tuh tinggal tuh di perusahaan di seberang sana tuh itu sampai seperti itu tandanya anginnya udah kencang seperti inilah suasananya tuh anginnya kencang banget ya guys nih benderanya tuh sampai sampai jika sudah seperti ini tuh tiga bendera tuh berarti kencang anginnya tuh nah pemandangan disini nih tuh oke guys saya kembali lagi nanti ya guys hai guys kembali lagi di channel saya Dewi tuh sekarang lagi nunggu bis disono nih lagi nunggu lagi nunggu di arah sana tadi tuh motor lewat ya seperti ini ya guys nunggu bis tuh belum dateng juga biasa biasa telat 2 menit atau 1 menit biasanya sepi oh anginnya kencang sekali bener-bener dingin ayo ayo lumayan guys jalan kaki dari rumah sampai berapa gini ya berapa kilometer oh suhu masih 8 derajat dan jalan kakiku udah 4300an guys ke tempat penunggu bis ini sekayaknya bisnya dateng tuh guys siap-siap guys iya guys dateng bisnya tuh nongol ya oke guys sampai ketemu nanti lagi hai guys sekarang sudah di dalam bis hari ini naik bis tuh tapi sepi tuh guys dan hari ini hari ini kedapatan yang bawa mobilnya ini orangnya rada judes supirnya soalnya saya pernah waktu kapan tuh udah lama ya saya gak inget dia juga orang yang sama mungkin orangnya memang kayak gitu kali bawaannya gak seneng dengan pekerjaannya atau dia memang begitu sama orang orang pendatang tapi masa bodoh lah yang penting kan judulnya saya bayar gak melanggar tapi kalau dia macem-macem ya kita tegur aja gitu aja gampang tapi saya anggap aja dia mungkin capek atau gimana gak seneng dengan schedule nya dia punya pekerjaan gitu guys oke guys sampai ketemu lagi nanti ya guys see you soon hi guys sebentar lagi mau turun dari bis kita lihat nanti gimana sampai jumpa sampai jumpa sementara lagi mau sampe guys, sementara lagi mau sampe takpe deh halo guys, sekarang udah turun dari bis, kita mau kesana ke tempat pengiriman surat-surat atau pos tapi saya bingung mau ke kantor pos apa ke DHL maksud saya jadi saya mau ke sana sekarang gitu guys ini congress center guys tuh gedungnya coba kita sorot nih disini nih ini kita mau masuk area banyak restoran tempat shopping-shopping center guys tuh sudutnya kayak gini let's go sekarang kita kesana masuknya dari sini guys nah kita mulai masuk area shopping center restoran-restoran disini guys sekarang saya lagi menuju Herning City mau ke kantor pos masih bingung kantor pos apa ke DHL mau ngirim sesuatu yang penting untuk anak saya kayak gitulah guys terus kelilingnya ini tempat-tempat kita lihat pemandangannya di belakang kayak gimana, tuh kayak gitu ya guys jalan-jalan dulu sebentar ya guys ya sebelum masuk kerja ke mengurus sesuatu dulu gitu gitu duduk di sana oh tuh kita ini mak daerah-daerah restoran nih guys tuh daerah restoran restoran-restoran dan Club kesananya lagi habis lewat perpustakaan tuh perpustakaan itu ke toko-toko jual baju atau apa gitu ya guys kayaknya saya mau ke DHL aja deh ke sini aja nih yang deket coba ya Oke guys nanti saya kembali lagi ya guys Hai guys sambil jalan ya guys tadi urusannya ke GLS sudah selesai tapi tidak bisa mereka tidak bisa mengirim paket atau berupa dokumen penting yang saya mau kirim ke Indonesia gitu guys katanya cuman wilayah Eropa padahal di wilayah Indonesia juga ada GLS bahkan ada juga yang lain nah terus akhirnya dibilang katanya saya harus ke posnor aja gitu katanya sudah Oh ini ini perpustakaan guys tapi ada kafenya juga itu tuh di sebelah gitu guys itu bangunan kayak gereja tua ya guys disini ini kafe ini ada kafe ada perpustakaan bergabung ini guys nah jadi karena mereka tidak bisa membantu saya juga tadi berpikiran nggak kalau DHL nggak bisa EGLS jadi saya harus ke posnor sudah akhirnya saya kamar ke posnor aja gitu guys ini saya memang ditandar ini bagus 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 ini gedung gereja tua oke guys oke guys sekarang kita menuju ke posnur ke posnur ya guys ke kantor pos gitu guys sekarang kita ke kantor pos menuju ke sana cepet-cepet sekarang kita masuk area shopping center ini hotel yang ada di tengah area shopping center guys ini hotel-hotel berbintang 5 juga ada restorannya langsung nah namanya hotel ID gitu guys tuh namanya tuh tuh ini area shopping center guys kita menuju ke kantor pos tapi ada di dalam supermarket besar namanya Avotech jadi kita kita kesana gitu guys ya kita kesana enjoy your view guys ada tuh ada shopping center disini ya guys disini juga ada orang yang tinggal guys tapi di modelnya kayak gitu deh kayak apartemen kayak apartemen tapi berisik disini guys semua jejeran toko-toko berbagai jenis macam mereka jual dan kita lihat ke belakang tuh seperti itu guys jadi kita harus ke kantor pos yang ada di dalam supermarket Votek kita harus kesana tuh itu ke arah sana tuh tempat kerja saya yang dulu sekarang sudah pindah sekarang jadinya ke sini di tempat kerja yang kamu bisa lihat di blog saya tempat kerja saya dimana yang jelas bukan di tempat yang lama Iya gitu guys tuh semua pinggir kiri kanan ini shopping center ini butik-butik toko-toko berbagai jenis ada di sini tapi sebagian ada bangunan baru dan sebagian ada bangunan lama guys jadi kalian bisa lihat tuh tuh ini ini hotel juga tapi ada tokonya sebagian tuh kayak gitu tuh ini jual hotdog tapi masih tutup biasanya dia bukannya siang sebentar lagi sampai guys kita lihat guys tadi dulu itu kayak ada emas-emas tempat tujuan oke guys kita sebentar lagi sampai di tempat tujuan oke see you soon guys saya kembali lagi hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark sekarang tadi saya urusannya sudah selesai di posnor kirim paket dokumen penting di sana tuh terus langsung cari makan siang kebetulan ada juga di dalam sekarang saya mau makan siang dulu guys sebelum berangkat kerja saya kembali lagi oke guys Hai guys kembali lagi ini makan siang saya cuma ini aja enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa yang penting nganjel perut ya guys sebelum berangkat kerja biar ada tenaganya gitu guys ini cuma makan sandwich roti berisi sayur daun salad sama tomat sama telur juga udang gitu guys oke selamat makan guys sampai ketemu nanti lagi ya guys Hai guys kembali lagi di channel saya sudah selesai makan guys sudah selesai makan sudah selesai makan makan siang di tempat yang tadi di tempat yang tadi ini udah di luar guys nah sekarang saya menuju ke tempat kerja oke tuh udah keluar oke sampai ketemu lagi saya akan kembali lagi hai guys kembali lagi di channel saya tuh sekarang kan udah tengah hari jadi udah jam 12 siang di sini tuh makin banyak orang belanja tuh tuh sana tuh semakin banyak orang belanja sekarang saya menuju tempat kerja menuju ke tempat kerja tempat kerja tuh bangunan lama nih guys bentuknya seperti ini tuh tuh ini bentuknya seperti ini dia ini bentuknya seperti ini tuh bangunan lama mungkin banyak orang yang belanja ini di belakang saya nih saya mau nunjukin ya guys itu salah satu salah satu hotel lagi yang ada di area shopping center sini nah tuh nah selain yang tadi hotel yang tadi yang kita lihat kalau yang tinggal di sini enak guys kalau yang betah tempat yang kerame begini kemana-mana deket rumah makan deket beli baju deket tuh tapi kalau yang agak jauh kayak di mana tempat saya tinggal itu ya harus keluar pakai kendaraan sendiri hari atau night beast misalnya gitu so kita kembali lagi ke arah yang sama begitu kita tadi datang guys nah nanti saya tunjukin salah satu hotel lagi yang yang tadi itu hotel heide heide yang ada di tengah-tengah area shopping center dan restoran di sini di herning city gitu guys aduh sampai metak ini guys sorry karena kekenyangan gitu karena nggak shopping jadi nggak apa namanya nggak nyorot-nyorot terfokus sama belanjaan ya guys gitu nah sebelum saya tunjukin hotel yang tadi saya mau nunjukin salah satu restoran yang udah lama dan enak loh guys saya mau promosin pada kalian nih ntar saya tunjukin di sudut sini nih 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 tunggu dulu ini kan hotel ID nih badannya tunggu saya tunjukin salah satu sudut dari bangunan ini ini adalah bangunan salah satu restoran yang paling enak di sini dia ada di atas dan juga ada yang di bawah saya sering makan di sini sama suami tuh namanya kelihatan tuh pelangnya merah orange-orange gitu nah ini eh tengah-tengah kota herning nah salah satu tempat wilayah wilayahnya herning yang di eh anggaplah kayak kelurahan gitu loh nah itu 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 salah satu nah tuh bagiannya nah disini nih guys itu herning atau tempat kelurahannya disini mengurus segala sesuatu dimana kamu tinggal begitu juga tempat waktu menikah catatan sipil disini juga dan ini restorannya yang terkenal itu nih disini nah ini ini salah satu gereja atau church ya disini itu di salah satu kota herning ini di tengah-tengah herning city oke guys kita lanjut sekarang saya mau nunjukin salah satu hmm hotel yang ada di tengah kota herning ini di herning city nih ini dia ini dia bangunan salah satu hotel bintang lima juga ada restorannya nih yang terkenal tadi ada dua ya guys tuh ini sudut restoran yang terkenal itu yang ada di samping saya tunjukin tuh oke guys waktunya kembali lagi kita menuju ke tempat kerja dulu guys nah ini ada salah satu bangunan bang bangunannya antik tapi bagus kalau lihat tuh 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 ini bangunannya guys tuh seperti ini bangunan kuno ya guys dia ada nyelip-nyelip di bagian-bagian bangunan baru yang udah jaman sekarang sebagian bangunan lama guys oke guys ikuti terus keseruan saya hari ini saya rasa saya nggak panjang-panjang untuk bagian sini ini sudah kalian lihat saya kembali lagi oke see you soon hai guys kembali lagi di channel saya dari sekarang menuju ke tempat kerja sudah deket ini cuma jalan kaki saja dari sana tuh Herning City ini ke arah tempat kerja jalan kaki olahraga guys ini membakar kalori kebetulan saya beratnya mendadak naik hampir 65 kg udah 64,5 rasanya gendut sekali makanya sekarang banyakin olahraga untungnya sepeda saya lagi belum diperbaikin jadi bisa sambil jalan ini 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 guys disini ada kejadian yang beberapa waktu yang lalu belum lama ini kejadian yang ngejaga disini dimasukin orang terus ditodong untungnya orangnya nggak dibunuh guys tapi dia cuma dimintain uangnya aja semua di kasar gitu udah deket nih guys di sebelah saya ada ada restoran atau pizza gitu loh guys tuh udah deket menuju tempat kerja kita potong jalan itu di tiga tangga disana tuh salon kita potong jalan nah sekarang sudah mau deket jam kerja gitu kayaknya nah tuh udah deket jalan kaki doang dia ada disana tuh disitu tuh nanti saya masuk disitu oke guys sampai ketemu lagi nanti sekarang saya waktunya kerja dulu ya guys see you soon hai guys welcome back again kembali lagi di channel saya guys sekarang udah di rumah selesai pulang kerja langsung buat makan malam yang sederhana aja ya guys pancep gas udah kelaperan guys oke guys ikuti terus keseruan saya malam ini di dapur sendiri ya guys oke saya kembali lagi guys hai guys kembali lagi di channel Dewi nih sekarang saya lagi buat nasi goreng guys yang timpel aja pancep guys ini tuh tuh saya bikin nasi goreng yang gampang-gampang ajalah yang cepet soalnya udah perutnya udah perih nih udah kelaperan nih tadi soalnya tadi siang cuman makan sandwich roti sandwich aja gak makan nasi jadinya tuh kayak gak kenyang gitu kayak gak banget-banget bener-bener full kenyang jadi begitu sampai di rumah nih tadi kan suami jemput ke tempat kerja langsung bikin nasi goreng tuh nasi gorengnya simple aja guys cuman kasih bawang putih kasih bawang yang udah jadi bawang goreng yang udah jadi itu bawang-bawang bombay yang crispy terus sama dikasih taburin garam sama curry atau turmeric atau kunyit ya kunyit-kunyit bubuk nah biar agak enak gitu dimakan ada rasa-rasanya nah ini sekarang saya lagi bikin nasi goreng nunggu mateng aja kebetulan masih ada susah nasi yang dari kemarin itu masak di magic home masih bagus nasinya jadi gak dibuang sayang jadi dipake aja buat makan nasi di rumah tuh sebentar lagi mateng nasi gorengnya sebentar lagi mateng ntar saya makannya ditemani dengan kerupuk saya beli kerupuk yang langsung jadi aja ya guys karena gak punya atau bikin sendiri tuh saya mau tunjukin nih guys di kerupuk di supermarket nih tuh kerupuknya buat temenin makan saya malam ini sedangkan suami saya buat tuh yang kemarin hmm apa tuh namanya kentang 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 yang diiris-iris kecil-kecil sama wortel terus bawang bombay sama ditaburin dengan telur dengan susu susu cair dengan keju nah itu yang yang dibikin sama selama saya buat masa malamnya dia gitu oke guys ikuti lagi serangan saya nanti ya guys kalau sudah matang hai guys kembali lagi di channel dari nasi goreng sudah siap dimakan sekarang sekarang waktunya saya makan guys selamat makan oke guys saya rasa cukup sampai disini vlog saya kali ini jangan lupa di subscribe dan like video langsung di share juga ya teman-teman sampai jumpa bye-bye kemudian 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 kemudian